Pemirsa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB mulai diberlakukan hari ini di DKI Jakarta. Nah bagaimana arus lalu lintas di hari pertama penerapan PSBB ini? Valencia Melvincia akan melaporkannya langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Valencia, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Jakarta Pusat dari pantauan Anda sejauh ini? Ya Maria, saat ini saya berada di Jalan Katedral, kawasan Jakarta Pusat. Dan di sini bisa saya gambarkan bahwa tidak ada arus lalu lintas yang tampaknya ada hambatan ataupun tersendah. Di sini kondisinya cenderung lancar dan juga sepi. Dan dari tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, juga tidak ada kendaraan dalam jumlah yang cukup banyak melintasi kawasan Jalan Katedral Jakarta Pusat ini. Dan selain itu tadi juga sempat saya datang menuju ke Jalan Tamrin, Jakarta Pusat juga. Dan di sana juga tampak tidak begitu banyak kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang berlalu lalang di sekitar kawasan Tamrin. Namun juga ada beberapa yang sedang bersepeda, kemudian ada yang jalan pagi, namun jumlahnya orang yang beraktifitas di kawasan Tamrin tersebut tidak begitu banyak. Dan selain itu tadi juga tampak pula Transjakarta dan juga sejumlah transportasi umum lainnya seperti Bajai dan juga Taksi tampak masih ada beroperasi di sini sesuai dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Peswedan. Namun jumlah penumpang di dalam unit Transjakarta ataupun unit transportasi umum tersebut setengah dari jumlah biasanya. Dan rata-rata seluruh transportasi umum yang beroperasi ini sangat sepi. Dan selain itu juga bisa saya gambarkan bahwa ojek online juga masih beroperasi namun semuanya ditujukan untuk keperluan logistik dan juga makanan. Sedangkan untuk pengangkutan penumpang ataupun orang tidak ada ojek online yang saya lihat mengangkut penumpang ataupun barang dan juga mengangkut penumpang. Dan juga pada saat melakukan order di aplikasi ojek online tentunya sudah tidak bisa lagi di order ataupun melakukan pemesanan ojek online untuk penumpang ataupun orang. Maria? Maria? Valencia, lalu bagaimana dengan kegiatan masyarakat? Apakah masih ada kegiatan masyarakat yang berlangsung dari pantauan Anda? Ya Maria, untuk di kawasan sekitar gereja katedral dan kemudian di Masjid Istiqlal sebenarnya ini seringkali ada banyak kegiatan masyarakat yang disenggarakan di kawasan ini. Namun hari ini sejak pagi hari tidak terlihat adanya kegiatan masyarakat yang mengundang masa ataupun yang terdiri dari banyak orang ataupun yang berkerumun. Dan sejauh ini tidak ada juga informasi yang menyampaikan bahwa nantinya akan ada kegiatan masyarakat disini dan juga hari ini merupakan salah satu perayaan dari Tri Hari Suci Hari Raya Pasca. Dan disini di gereja katedral juga tidak akan ada nisa yang dilakukan seperti hari-hari biasanya. Semuanya dilakukan secara online. Dan sedangkan untuk aktivitas yang saya lihat disini setidaknya ada masyarakat, ada beberapa orang yang masih berjalan pagi ataupun naik sepeda namun jumlahnya sangat sedikit dan tidak terjadi di dalam bentuk kerumunan. Selain itu untuk upaya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di kawasan DKI Jakarta ini juga ada sangat banyak spanduk-spanduk yang berisikan imbauan agar masyarakat tetap menjaga jarak, kemudian membiasakan hidup sehat. Dan juga tadi juga sempat dilakukan sejumlah proses disinfeksi yang dilakukan di beberapa kawasan di Jakarta Pusat ini. Dan semuanya tentunya dilakukan oleh masyarakat dan juga berbagai elemen masyarakat dalam rangka untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19 di kawasan DKI Jakarta. Maria? Iya, kita harapkan semoga PSBB ini berjalan lancar. Valencia Melvisi, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Jakarta Pusat.